Saya sendiri berharap dengan pengalaman tugas sebagai Wadan PAS Pemperas ini akan menambah saya untuk mencurahkan segala kemampuan yang kami miliki pengalaman-pengalaman yang lalu untuk melakukan pekerjaan yang lebih baik sehingga kami pun bisa menempuh karir yang lebih bagus untuk mengabdikan kepada bangsa dan negara dengan sebaik-baiknya. Saya menjabat Danden Ma sudah kurang lebih 17 bulan suka duka menjadi Danden Ma kita sangat senang apalagi dengan beliau-nya Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa banyak mengajarkan hal tentang arti sebuah manajemen yang jelas, tegas, dan detail. Hari ini kami melaksanakan serah terima jabatan Komandan Detasemen Markas beserta 6 pejabat lainnya di lingkungan MAPES TNI Mantan Komandan Detasemen Markas Besar TNI Brigadir Jenderal TNI Marinir Oni Junyanto mengemban tanggung jawab baru sebagai Wakil Komandan Pasukan Pengamanan Presiden Upacara Serah Terima Jabatan dipimpin oleh Panglima Tentara Nasional Indonesia di Aula Gatot Subroto Markas Besar TNI di Cilangkap ini suatu hal yang sangat membanggakan ketika kami didaulat oleh Panglima TNI langsung menyampaikan bahwa kami akan dipercaya untuk jabatan selanjutnya di Wakil Komandan Pasukan Pengamanan Presiden Tentunya ada perbedaan pekerjaan yang cukup signifikan kalau di sini kita mengawasi di Denma ini mengawasi banyak konstruksi, protokol, dan pengamanan di lingkungan MAPES jabatan baru ini kami akan mengemankan Presiden, Wakil Presiden, beserta keluarganya Masuk dalam keluarga besar Pasukan Pengamanan Presiden bukan hal yang baru bagi Brigjen TNI Marinir Oni Junyanto karena Markas Pas Pampres merupakan tempat pertemuan pertama Jenderal Bintang 1 ini dengan Jenderal TNI Andika Perkasa yang saat itu menjabat sebagai Komandan Pas Pampres Saya sendiri berharap dengan pengalaman tugas sebagai Wadan Pas Pampres ini akan menambah saya untuk mencurahkan segala kemampuan yang kami miliki pengalaman-pengalaman yang lalu untuk melakukan pekerjaan yang lebih baik sehingga kami pun bisa menempuh karir yang lebih bagus untuk mengabdikan kepada bangsa dan negara dengan sebaik-baiknya Terima kasih telah menonton!